5 sampai jam 9 itu mendapatkan tambahan dari kupatnernya ya yaitu plus 20 ribu ketika kamu mendapatkan target disini yang bedanya di bagian sini ya nah disini ada bagian offline ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel asal vlog di video kali ini saya akan membahas seputar ojol ya nah disini saya akan memberikan update yang terbaru dari driver gojek atau driver yang namanya ini ya gopartner nah disini di 2021 akhir tahun ini ada tampilan terbaru dari gojek yang kalian harus update biar tidak ketinggalan dan nantinya semoga bisa gacor dan mendapatkan poin bonus yang lebih mudah atau mendapatkan poin yang lebih mudah nah bagaimana caranya dan tampilannya seperti apa oke langsung saja kita bahas aplikasi tersebut yang pertama kalian harus masuk ke menu playstore selanjutnya disini kalian tulis saja yang namanya gopartner yang di driver ini nah kalau seperti ini berarti sudah terupdate ya aplikasinya langsung saja kita buka disini gak masalah ya kita tunggu aplikasi tersebut sampai loading nah disini biasanya ada pemberitahuan atau isi survei dan lain sebagainya kita baca nanti dulu ya baca nanti aja nah ini adalah tampilan yang terbaru dari aplikasi gopartner atau gojek tersebut ya yang pertama adalah tampilan profil disini tampilan profil masih sama dengan yang tampilan sebelumnya disini juga saya sudah membuat video sebelumnya tentang aplikasi yang sebelum dari update-an ini ya disini drivernya berada disini sama nah disini yang bedanya di bagian sini ya nah disini ada bagian offline ya nah tampilannya berbeda disini sudah ada keterangan poin hari ini, performa hari ini terus update bisa kalian centang kalau yang dulu itu tidak bisa terus disini ada uang tunai dan lain sebagainya kalau yang dulu itu tidak bisa dilihat set seperti ini ketika offline tapi kalau disini ketika offline sudah bisa lalu disini kita bisa aktifkan ini sampai berwarna hijau nah nanti disini perbedaannya gopartner mulai kerja yuk nah gitu ya lalu perbedaannya tampilannya di bagian sini nah tadi sudah offline ya sekarang online-nya ada tanda poin dan persen kita klik saja disini nah disini ada keterangannya online nah disini tampilannya sama ya kita bisa auto-beat disini juga bisa saya akan offkan lebih dahulu ini kita silang lalu disini yang tampilan terbaru adalah di beranda tampilan yang bawah ini seperti halnya dengan Grab ya tampilannya seperti Grab silahkan bisa cek di video saya tentang aplikasi Grab Driver Indonesia lalu disini ada tampilan pendapatan nah disini kalian bisa langsung meninjau pendapatan saldonya nah disini saldo saya 80 ribu bisa dengan tarik bank tarik kopek dan lain sebagainya terus disini ketika kamu mendapatkan satu hari itu mendapatkan order beberapa bisa di cek mendapatnya disini misalkan 7 ribu atau 20 ribu dan lain sebagainya lihat detailnya juga bisa disini disini total harganya nah disini nanti ada perinciannya ketika trip kamu bonus kamu dan tips dari customer kamu nah disitu bisa kalian lihat riwayatnya di bagian situ untuk lihat riwayat transaksi juga ada disini nah disini contoh dan lain sebagainya ya lalu kita kembali lagi yaitu di bagian swadaya oh ya sebelumnya disini ada pendapatan tambahan nah inisiatif disini ya sudah muncul di bagian pendapatan disini nah inisiatif disini kita bisa melihat ketika program kita itu di level apa misalkan contoh level saya masih level basic masih level terendah yang berada di partner ini nah nanti mendapatkan berapa nah disini dari mulai hari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu mendapatkan kisaran 85 ribu dengan target point yang diberikan adalah 1300 nah dengan performanya minimal 80% nah disini harus diselesaikan nah kalau kalian ingin melihat ini skema poinnya ketika kamu mendapatkan Goshen 100 GoFood 150 Gosop 150 GoMart itu 100 dan GoRate itu 100 nah jadi nanti setiap pendapatan kamu atau kamu mendapatkan foot apa itu akan tertera memilih sampai 1300 itu akan mendapatkan 85 ribu jadi disini juga ada poin tambahan orderan tertentu misalkan GoRate order dengan cara kurang lebih atau lebih dari 10 km itu mendapatkan plus 50 jadi yang tadinya 100 kalau misalkan kamu order mendapatkan order lebih dari 10 km itu mendapatkan 50 jadi 150 lalu disini sudah ya kalau misalkan nah disini ada juga untuk skema dari jam 5 sampai jam 9 itu mendapatkan tambahan dari ke partnernya yaitu plus 20 ribu ketika kamu mendapatkan target 500 nah disini ya target poinnya sama bedanya cuma untuk jamnya dari jam 5 sampai jam 9 malam itu dari insetifnya sudah untuk dibuka karena yang dulu itu misalkan kembali ke sini itu di bagian sini di klik terlebih dahulu itu nanti akan mencari nanti contohnya nah disini akunnya akan berbeda seperti ini contoh disini ya tampilannya berbeda akun basic ada ini level saya untuk dua reward identitas saya dengan emblem penghargaan dan lain sebagainya kita bisa lihat detail disini nanti ada nah disini ya ko-partner reward apresiasi gojek nah yang kemarin sudah saya jelaskan level-levelnya nah disini tips pintar juga ada di pengaturan cek aplikasi buat janji bantuan dan lain sebagainya bisa di menu yang bagian profil sini nah lalu kita masuk ke pendapatan tadi sudah lalu kita masuk ke swadaya nah swadaya ini adalah fungsinya untuk promo dari kalian atau dari PT itu memberikan promo kepada kalian itu berupa persenalan dari cashback-cashback yang diberikan untuk kalian atau khusus untuk drivernya contohnya disini ada asuransi alfama gopulsa service sembako kantin swadaya nah disini ada contoh promo menarik buat anda ada 5 voucher lalu disini ada setelah samping swadaya ada pesan nah pesan disini adalah ketika ada riwayat pesan dari gojek itu misalkan contoh dari suri pengguna layan gofu dan lain sebagainya nanti pesan-pesan tersebut langsung masuk ke dalam pesan ini jadi lebih mudah daripada yang fitur sebelumnya yang sudah kalian lihat atau sebelum kalian update nanti tampilannya seperti itu kalau sudah terupdate nanti tampilannya seperti ini ketika kalian mendapatkan orderan sudah selesai kalian bisa cek di riwayat chat disini nah disini riwayat chat nanti akan muncul ketika di hari itu kalian misalkan menyelesaikan ada 10 orderan nah ketika ada komplain atau ada hal sebagainya itu masih bisa berkomunikasi dengan customer yang sudah kamu jalankan sebelumnya disini nah karena ini sudah beberapa hari saya enggak menjalankan jadi enggak bisa untuk buka atau riwayatnya nah tampilannya seperti itu perbedaannya adalah yang pertama disini di bagian C ini sudah berbeda dengan yang sebelumnya itu tampilannya sudah bisa di bentuknya kotak kalau yang dulu itu hanya kecil nah lalu disini bentuknya hampir sama cuman disini itu untuk gambarnya itu agak berbeda atau logonya lalu yang paling berbeda adalah di bagian bawah kalau dulu itu di bagian samping di bagian sini deretan sini kecil kalau sekarang itu di bagian beranda ada pendapatan, suwada, dan pesan itu menjadikan kita lebih simpel untuk kita akan jalankan misalkan kita mau masuk ke beranda mau masuk ke pendapatan atau suwada lebih mudah diakses dari fitur-fitur sebelumnya yang belum kita update nah disini sudah terupdate ya jadi kita lebih mudah untuk menggunakannya nah disini ada GoPartner drivernya itu versinya 1.15.3 nah itu yang terbaru dari aplikasi GoPartner semoga bermanfaat untuk kalian semoga bisa gacor dan tupo terus setiap hari semoga mendapatkan kesuksesan yang diberikan dari Gojek ini sekian dari saya dari AsalMotovlog silahkan diantau terus channel-channel saya di tentang GoJol ya sekian dari AsalMotovlog semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh